Halo, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya ingin berbagi resep dan cara membuat dendeng sapi. Pastinya yang empuk dan enak. Langkah pertama, kita siapkan 500 gram daging sapi. Kemudian, kita rebus selama 20 menit. Sambil menunggu, kita siapkan dulu bumbu halusnya. Bumbu yang kita butuhkan adalah 8 putir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 inci jahe, 1 inci lengkuah, dan 1 batang serai. Kita potong-potong seperti ini dulu, supaya gampang saat dihaluskan. Kita haluskan menggunakan blender atau ulekan. Oh iya, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya mudah saat di blender. Nah, sekarang kita keluarkan dulu dagingnya ya. Oh iya, teman-teman, airnya jangan dibuang ya, karena nanti kita akan menggunakannya. Setelah dagingnya dingin, kita potong ukurannya sesuai selera aja. Kita potong ukur seperti ini menggunakan ulekan atau pemukul daging kalau kalian punya ya. Sekarang kita siapkan wajan dan panaskan minyak. Kemudian kita tumis bumbu halusnya. Kita tumis terus seperti ini sampai mengeluarkan aroma harun. Sekarang kita bisa menambahkan cabai kering yang sudah dihaluskan sekitar 3 sendok makan. Kita lanjutkan untuk menumis ya, sampai bumbunya ini menjadi mengering atau pecah minyak. Nah, kalau bumbunya sudah mengering seperti ini, itu tandanya. Sekarang kita bisa memasukkan dagingnya ke dalam bumbu ini ya. Kita aduk pelan-pelan sampai tercampur rata dengan bumbunya. Dan sekarang kita masukkan 300 ml air kaldu bukas rebusan daging padu. Tambahkan lada bumbu 1 sendok makan dan kecap manis sesuai selera. Sampai kelihatan hitam aja supaya warnanya kelihatan cantik. Yang terakhir, kita bumbunya dengan 1 sendok teh masako. Rasa daging sapi ya. Kemudian kita tutup dan masak selama 1,5 jam. Jangan lupa untuk sesering mungkin mengecek dan mengaduknya supaya dagingnya tidak gosong ya. 1 jam kemudian kelihatan airnya sudah mulai menyurut. Nah, sudah 1,5 jam dan airnya sudah benar-benar surut ya teman-teman. Thanks for watching ya teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe my youtube channel. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!